Gaji pertama di Jepang guys, jangan lupa nabung ke keluarga tercita di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai minasang, wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam Minasang, o gengki desu ka? Genki narayokata desu ne? Oke minasang, video kali ini saya akan sharing tentang Gaji pertama pekerja Indonesia di Jepang Jadi simak video ini sampai tuntas Hai minasang, jadi video ini saya buat Tujuannya bukan untuk pamer ataupun ria Cuma untuk sharing aja pengalaman saya Gaji pertama di Jepang khususnya Tokuteigino pengolahan makanan Jadi buat minasang yang ingin ke Jepang Pengen tau gajinya di Jepang itu berapa sih per bulannya gitu kan Pastilah pada pengen tau gitu kan Jadi akan saya jelaskan di Jepang itu tergantung dari provinsi dan kebijakan perusahaannya Kalau saya kan di daerah Fukuoka ya Itu per jamnya itu kisaran 900 yen sampai 1100 yen Jadi kalau dibulatin per bulan itu Di angka 150 ribu sampai 170 ribu yen Itu kotor ya minasang Belum dipotong pajak Sama nengking Kemudian semacam BPJS kesehatan Kemudian nanti ke depannya ada Pajak penghasilan, pajak penduduk Kemudian buat apato Atau kontrakan Kemudian buat bayar listrik Bayar gas dan air Jadi kisaran 150 sampai 170 itu Kotor, belum potongan Dan belum juga kita ada lembur Kalau ada lembur ya Alhamdulillah bisa mencapai Gak terbatas ya Kalau lembur itu kisaran 200, 250, 300 Bahkan 350 ribu yen Kisaran segitu gak tercapai kalau lembur Itu minimalnya itu Ya kalau gak ada lembur mungkin Habis potongan dan sebagainya itu Di kisaran 12, 13 lah Kalau gak ada lembur sama sekali Dalam satu bulan Tapi di Jepang itu gak mungkin gak ada lembur Karena setiap bulannya itu Pasti ada lembur Jadi Minasang yang belum berangkat nih Yang mau ke Jepang Semangat aja disana Insya Allah Mendapatkan yang terbaik ya Perusahaan yang terbaik Kemudian Minasang juga harus Pilih-pilih dulu ya Lihat dulu Gaji dasarnya berapa Kemudian Apato bayarnya berapa Kemudian segara fasilitas Seperti alat-alat Masak Kemudian Sepeda juga itu Disediakan gak oleh perusahaan Jangan sampai Kesini gak Paya tiket banyak sendiri Kontrakan nyari sendiri Sepeda gak disediakan Gak disediain oleh perusahaan Nanti kan kita Harus Beli sendiri Karena kalau Toku Teigino itu Beda sama Magang dulu ya Waktu Kensusei Ketika saya dulu Kensusei juga Pas magang Emang semuanya udah Di Fasilitasi oleh perusahaan Seperti Pakaian Apato Dan Makanan Kemudian Sepedanya juga udah Disediain oleh perusahaan Jadi kita Tinggal Nimpatin aja Kalau Teigino itu Jauh banget Bedanya ya Kita Belajar Mandiri Disini Pertama kali Tiba ke Jepang pun Kita Ke Siakuso itu Sendiri Ngurus Apa Kita tempat Tinggalnya dimana Kemudian Pergi ke Ginko Atau ke bank Buat ngurus ATM Ya Buat gajian kita Dan kemudian Pergi ke Yubing Kiyoko Ataupun kantor pos Buat Surat menyurat kita Alamat rumah kita Jadi semuanya Dilakukan sendiri Mandiri dan mandiri Jadi minasang yang Mau berangkat dan Belum berangkat Di apa Nihonggonya Digali aja Terus Dipelajari terus Jadi jangan sampai Disini kita Gak tau gitu kan Bingung gitu kan Kecuali kalau Ken susah Pasti ada Yang ngurusin Pihak Kumi Ainya Kan Kalau TG itu Benar-benar Mandiri Paling gak tau Paling apa Kalau gak tau Mungkin kita Ke TSK Bisa Bisa tanya-tanya Ke TSK Nanti TSK Akan bantu Gitu Karena Akan support Karena Yang mendatangkan kita Ini TSK Gitu ya Kalau TG Dan Semuanya Disini kita Tenggung jawab TSK juga Itu Kembali lagi Ke masalah Gaji Minasang Kalau gaji itu Kita Tergantung Perusahaan yang kita Dapet dan Tergantung Rejeki kita Masing-masing Jadi Menurut saya Besar Gak besar Harus disyukuri Tapi Kalau dirupiahkan Alhamdulillah Besar ya Bisa Buat kita hidup Sebulan disini Bisa Ngirim ke Keluarga Ke orang tua Di Indonesia Dan bisa juga Alhamdulillah Ya sedikit Bisa menabung Buat Apa Buat masa depan kita Kalau buat Kalau buat Yang belum menikah Mungkin buat persiapan Untuk nikah Untuk Apa Beli rumah Tanah Dan sebagainya Kalau Yang menikah Bisa juga Untuk Biaya Anak sekolah Ataupun Bikin rumah Ataupun buat Modal usaha Intinya ke depannya Karena kita kan Apa Gak mungkin Selamanya Di Jepang Kecuali Kalau orang Yang mau tinggal Di Jepang Dan nikah Sama orang Jepang Dan mau hidup Di Jepang Selamanya Gitu kan Gak apa-apa Kalau gang Ngirim juga Kita tabung Disini Kita nikmati Di Jepang Itu gak apa-apa Menurut Apa Cita-cita Masing-masing Aja Oke Minasang Segitu dulu Mungkin Sharing Tentang Gaji di Jepang Dan Apa Tentang Toko Teigino Di pengolahan Makanan Terima kasih Sudah Nonton video ini Semangat Semuanya buat Minasang yang Mau Berangkat ke Jepang Semoga Saya doakan Semoga lancar Semoga segera Berangkat Semoga mendapatkan Kaisa Yang Baik Dan Enak Kerjanya Dan Juga Gajinya Gede Ada Bonusnya Oke Terima kasih Minasang Kono Doga Wastik Arigatou Gujaimastak Kikita Ikut Toga Atara Zahi Jiude Komenta Komentorang Nonakade Kaiti Kudasai Ja Mata Atara Sedoga De Aima Syok Say Gono Koto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye